Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman dari media online media sekat teman-teman wartawan sejan ini kami sedikit informasikan namun sebelumnya kami prihatin terhadap kejadian ini ejaran koreksa Jogja, koreksa pertama kami prihatin tentang kejadian adanya pembunuhan yang terjadi di jalan di parkiran jalan Subirman, kota baru Yogyakarta kami mengeluarkan semoga almarhum, dapat tenang dan diperima di pusatuan yang maha kuata perjadinya peristiwannya ini tentunya berawal dari laporan polisi yang dilaporkan pada tanggal 24 November 2022 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dimana awalnya ada seorang lelaki lahiran tahun 48 tahun dengan inisial MO yang akan dibawa ke rumah sakit hadir api kemudian ketika dibawa ke rumah sakit ternyata ada tanda-tanda yang mencerigakan ya, tanda-tanda yang mencerigakan adanya bukti-bukti seterasan yang ada di leher korban dari dasar itu kemudian lapor melaporkan ke jajaran koreksa Jogja lapornya yakni adalah perempuan berumur 78 tahun inisialnya adalah JR kemudian penyidik melakukan penyelidikan dengan melakukan olat TKP yang pertama adalah TKP di jalan Jenderal Sudirman kemudian yang kedua adalah TKP yang ada di mobil itu sendiri dari hasil olat TKP kemudian sejak awal kasus ini memang di awalnya dikaburkan merupakan aksi penyelidikan kemudian sebagi Jalamin ternyata dengan bukti-bukti petunjuk yang ada kemudian ditemukan proses peristiwa kejanaan pembunuhan yang dilakukan oleh terlapor atau sama R.O R.O ini kelahiran umurnya 19 tahun ya kelahiran tahun 2003 R.O bekerja tidak sendiri ya kemudian dia bersama dengan tekannya tekannya adalah GK kelahiran umur 18 tahun dilakukan dilakukan di atas kendaraan mobil dilakukan upaya pembunuhan ya ada pun dugaan motif sementara dugaan motif sementara nanti kita akan jalan-jalan yaitu ingin menghilangkan hutang-hutang antara korban MO dengan salah satu rekan dari RO ini yang menghilangkan hutang-hutang itu dulu yang bisa kami sampaikan hasil itu kita melakukan penyidikan yang sudah ditatukan tersangka sebanyak dua orang yang ini RO umur 19 tahun dan GK umur 18 tahun saat ini kita sudah melakukan penahanan kepada sebuah pesangka dan akan kita lakukan pendalaman-pendalaman lainnya apakah ada motif-motif lainnya itu yang bisa saya sampaikan hubungan korban dengan pelaku hubungan korban dengan pelaku yakini adalah yang bersangkutan adalah cucu daripada korban korban dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dari BAP yang telah kita tuangkan di dalam alat bukti korban itu juga dijerat dengan menggunakan kabel dan juga tali yang terbuat dari kain ya tali yang terbuat dari kain diduduk di depan kursi supir kemudian ditarik dan kemudian dijerat sampai korban itu betul tidak bernyawa lagi setelah itu korban dibawa kemana setelah itu korban diusikan di dalam mobil kemudian kedua orang pelaku ini masih berputar-putar di seputaran kota dan bahkan sempat kembali ke rumahnya sempat kembali ke rumahnya ya dan juga bahkan salah satu pelaku yang bernama GK itu sempat berobat ke rumah sakit Pantirapi setelah berobat ke rumah sakit Pantirapi kembali ke mobil dan juga pelaku dua pelaku bersama dengan korban masih berada di dalam mobil ya dan ini berputar sampai kembali ke dalam kediaman rumahnya korban ya kan atas rumahnya korban kemudian salah satu pelaku dengan isi inisial ERO ini sempat masuk ke dalam rumah kemudian dari istri dari korban kemudian mendatangi mobil kemudian segera segera antar istri korban dengan korban dengan pelaku sendiri ya membawa ke Panjirapi untuk jenis pertolongan itu yang kami sampaikan kalau motif pelaku satu dan pelaku dua mereka teman mulai satu sekolah dari SMA sampai dengan sampai dengan sekarang kalau motif butang-butang seperti apa sebenarnya ERO ini kemudian ada nominannya dugaan sementara ya ada bisnis online yang mana RK ini diberi pinjaman uang oleh MO ya dan sudah setiap berapa waktu tidak dikembalikan dan hasil daripada bisnis itu tidak ada menghasilkan sehingga merasa untuk menghilangkan hutang itu ya itu yang baru kita sampaikan dugaan sementara ya masalah motif butang-butang sampai berapa hutangnya itu tentunya kita gak bisa kita itu korban itu miras swasta hutangnya sampai berapa lakorannya berdasarkan informasi sekitar 80 juta itu terutap dua pelaku itu dari mana kami mengungkap pelaku ini kurang lebih di bawah 24 jam ya karena karena awalnya memang disetting bahwa yang bersangkutan ada upaya pembunuhan namun tidak diketahui ya di dalam mobil kemudian setelah kita mengumpulkan petunjuk alat bukti kemudian kita lakukan interrogasi awal kepada pelaku 1 yaitu ro ro ya kita berikan beti-beti terunjuk ternyata mengakui bahwa dia bersama kawannya kita menghabisi korban korban provisinya diraswasta spesifiknya ya spesifiknya kan belum ini depan diraswasta oke pasal yang dipersangkakan adalah primernya 340 kawabidana jumlah 56 subsidiannya 338 jumlah 55 56 kawabidana dengan acaman hukumannya 20 tahun diberianan mati acaman hukumannya 21 tahun dan diberianan mati tutup kandung atau pelakunya dalam hal ini lucu ya tapi memang sejak awal dari kecil dirawat oleh korban ya dirawat oleh korban sejak kecil sejak bayi memang sudah sama korban dan dirawat oleh korban udah gak sekolah atau masih pelakunya pelakunya masih statusnya mahasiswa masih mahasiswa kedua orang itu masih mahasiswa oke kalau yang di parkiran itu buat berhenti ya mayat itu terakhir kita minta di parkiran itu parkiran di jalan sederiman itu itu adalah tempat eksekusi tempat eksekusi ya oleh pelaku pelaku satu berada di pusi sutir pelaku dua berada di belakang kursi korban kemudian digerak dengan tali yang terbuat dari kain dan tali kabel kabel yang saat ini menjadi barang bukti kita barang buktinya antara lain adalah kendaraan roda empat kemudian tali yang terbuat dari kain kemudian kabel kemudian handphone sementara itu barang bukti yang bisa kami amankan logis pelaku mengajak tergi korban itu bagaimana jadi memang kasus ini dari berasakan di kaca kolomisaan sudah direncanakan antara pelaku satu dan pelaku dua ya antara pelaku satu dan pelaku dua sudah merencanakan namun memang tadi malam pada tanggal dokumen itu yang memang waktunya pas ya dibawa ke parkiran di jalan Sudirman kemudian pelaku satu masuk di kursi supir pelaku dua masuk dari pintu belakang korban dan meminta seolah-olah sebagai pukang parkir meminta uang parkir asal itu langsung dilakukan seri rata Tapi sebelumnya ada komunikasi Kalau dari berat-berat peneriksaan Ada komunikasi antara pelaku 1 dan pelaku 2 Oke